Intro Sini kita update Kali ini untuk seri 2 Desember Dapat padanannya 2-1-2 Jadi hari ini memang jadi tagar Tagar 2-1-2 itu luar biasa Memviral di media sosial hari ini Seri disusi kali ini soal pilkada dan media Kita mengambil judul 101 Pilkada 2017 Detik 2 Perang Cyber dan Perang Survei Jadi tema ini kita ambil Terus terang kita setelah membaca Mingguan Tempo Mas Setri Jadi terinspirasi bahwa Kita bingung ini 2012 ini kita ingat isu apa Masa kita ikat isu 2-1-2 juga Jadi apa yang menarik Dan bisa ikut mencerahkan publik Karena kalau kita ikut-ikut lagi Apa namanya Kita ikut genderang mereka Tapi kita tidak membuat genderang sendiri Semoga hari ini kita bisa bikin Genderang kecil yang bisa Sedikit memberikan pencerahan kepada publik Mas Setri Yastra Mas Setri saya panggil Mas Setri saja Redaktur pelaksana politik Majalah Tempo Terima kasih Mas Setri sudah hadir Karena kita berangkatnya dari Temuan Majalah Tempo Yang ketiga Mbak Rustika Herlambang Terima kasih Biasa saya manggilnya Mbak Tika ya Mbak Mbak Tika Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Menarik diskusi kita hari ini adalah 101 Pilkada di 2017 Itu mengapa hanya Jakarta saja Jadi sepertinya Apa namanya Cerita Atau perkembangan Pilkada Tahapan Pilkada di 100 Daerah lainnya itu sepertinya senyap Termakan oleh isu Besar di Pilkada DKI Jakarta Entah itu Di ruang maya Entah itu juga di ruang nyata Kalau meminjam bahasa yang digunakan oleh Majalah Tempo Mengapa hanya DKI Jakarta Dan peristiwa politik hari ini Sebenarnya Hanya panggung kecil 212 Hanya panggung kecil dari Apa namanya Pergolakan politik Atau Apa namanya Turbulensi politik Saya mengatakan begitu Kita sudah mengalami Turbulensi politik Dan 212 Dan Pilkada DKI Mungkin hanya satu Kotak kecil saja Dari Apa namanya Turbulensi yang Kita berharap Segera berakhir Nah Media sosial Jadi Itu menjadi Dunia yang sangat Kalau kita tampilkan Dari Dari laporan utama Tempo Bagaimana Kicau-kacau Di atas Jakarta Jadi Ada 101 Pilkada Tetapi memang Pantauan dominan Ini kalau Tempo Mengambil dari politika web Mbak Tika Jadi Dari politika web Bagaimana sebenarnya Dominasi Di media sosial itu Begitu kuat Memang Memperbincangkan Terkait Pilkada DKI Nanti mungkin Mbak Tika Akan menunjukkan Sebenarnya Memang Berapa sih Proses percakapan Media sosial Terkait hanya Di Pilkada DKI Dibandingkan Daerah lain Memang cukup Dominan Dan ini Tempo mencoba Mengsud Bahwa inilah Yang terjadi Bahwa Kicau-kacau Kicau-kacau Dan Apa namanya Poster yang kami bikin Bagaimana Kekacauan itu Coba kita ekspresikan Dengan mulut Yang begitu Apa saja bisa keluar Dari Mulut Dan Persuah ini Kita belajar Apa namanya Mulut itu bisa keluar Apa saja dari situ Jadi Belajar soal etika mulut Itu kayaknya perlu juga Kita bersama-sama belajar Karena Blunder politik hari ini Juga Apa namanya Berangkat dari Mulut itu tadi ya Mas Yadria Inilah Tapi inilah Mulut-mulut yang Berkicau di media sosial Terkait Tiga Pasang kandidat Begitu Yang merah itu Mewakili sentimen negatif Dan Yang hijau itu Yang positif Jadi Nampak dominan negatif Yang merah itu Dominan sekali Kelihatan sekali Siapa yang diserang Siapa yang menyerang Itu kelihatan sekali Itu Yang kita tunjukkan Bahwa inilah Wajah 101 pilkada Yang hanya Menampilkan Memanggungkan Dan dinominasi oleh Pilkada DKI saja Dan itu hanya Kekacauan saja Hanya Apa namanya Percakapan-cakapan Yang berbau Kebencian Dan ujaran Heatspeech Hoak dan sebagainya Nah Dan memang Raporan Tempo Juga mengutukkan bahwa Apa yang terjadi Di dunia maya Di media sosial Dunia cyber itu Mirroring dengan Apa yang terjadi Di dunia nyata Ketika memang Harus diakui Bahwa per hari ini Elektabilitas Gubernur DKI itu Yang dulu diunggulkan Itu turun Tetapi bahwa Saya tidak mengatakan bahwa Apa namanya Ingin meng-highlight Persoalan Jakarta Tetapi bahwa Bagaimana sebenarnya Media sosial hari ini Kekacauan Dan dunia cyber itu Menjadi Ruang yang Sangat terbuka Dan siapa saja Bisa masuk ke situ Dan dia menjadi Medan laga kampanye Yang luar biasa Dan sampai hari ini Memang pergerakan Masa yang bisa terjadi Pada hari juga tidak Terlepas dari Bagaimana Pergerakan Di media Sosial Di dunia maya Jadi nanti Mbak Tika akan Menjelaskan sebenarnya Apa yang sebenarnya Pengaruh media sosial Hari ini Menggerakkan masa Bagaimana Mirroring antara dunia Maya Dan dunia nyata Itu terjadi Dan ini menggambarkan Bagaimana Susah di dunia maya Payah dunia nyata Itu mirroring terjadi Ini sebagai pembuka Apa namanya Temuan Yang kita angkat Laporan utama Dari Majah Tempo Yang saya harap Juga bisa Misinya sama Bahwa ingin mengatakan Bahwa pilkada Bukan hanya di DKI Jakarta Walaupun suhu politik Hari ini Memanas karena Pilkada DKI Tapi kita mengatakan Bahwa Hajatan politik kita Ada di 101 daerah Di 2017 Dan mari kita Bersama-sama Lewat institusi ini Memberikan Pencerahan kepada publik Bahwa Arena pilkada Yang di 101 daerah Itu menjadi tanggung jawab Kita bersama Bagian dari politik Kita berdemokrasi Dan kita ingin Demokrasi kita Maju ke depan Untuk sebagai Pembuka diskusi Saya ingin Mas Bukti Walio Mewakili para sindikit Untuk memaparkan Sebenarnya Apa yang kita dapat Dari Apa Cerminan kita Dari laporan Utama Tempo ini Dan kemudian kita Diskusikan beberapa Kali di kantor Mungkin Mas Bukti bisa Memulainya Untuk membuka diskusi Lalu nanti Ke Mbak Tika Dan kemudian nanti Ke Mas Setri Silahkan Mas Bukti Terima kasih Selamat sore Rekan-rekan Selamat sore Tadi pagi itu Ketika Masih ngopi pagi Sambil nonton TV Terus Ada kurang datang Saya baca Ada foto menarik Disitu Di halaman Depan Foto Main foto Untuk headline Jadi disitu Ada langit Jakarta Yang nampak Berpelangi Yang mana Dalam banyak Cerita klasik Itu Pelangi itu Adalah Simbolisme Dari damai Jadi Semoga saja Itu juga Pertanda bagi kita Semua Khususnya untuk Pilkada serentak Kita nanti Di satu-satu Daerah itu Nanti juga Akan berlangsung Dan berakhir Damai Tapi soal kedamaian Itu sendiri Dalam konteks Pilkada Ternyata Juga Telah Terseruak Dengan apa Yang ditemukan Oleh Rekan-rekan Peneliti Di Tempo Bahwa ternyata Dari Aspek Komunikasi Politik Di sosial media Saja Sudah demikian Terlihat Ruet ya Suatu titik Bercabang Cabang Banyak sekali Terutama Untuk calon Nomor dua Dalam hal ini Yang tadi Paling banyak Merahnya Merahnya Banyak sekali Tapi karena Tema kita adalah 101 Pilkada Mana itu juga Perhatian kita semua Ini juga adalah Masalah tersendiri Bahwa Kenapa Kemudian Jakarta Terlalu Menyita Banyak perhatian Baik perhatian kita Perhatian dari Rekan-rekan media juga Ketika Saya mencoba Untuk googling Manual ya Itu ternyata Temuannya Untuk Penggunaan Sosial media Di luar Jakarta Itu sangat-sangat Sedikit Ada page yang Di Papua Salah satunya Page-nya itu Membernya cuma Sekitar 600-an Untuk level Pilkada yang Harusnya Sangat-sangat Ramai Tapi Berbicara tentang Ketarut-marut Kegaduan Yang dari Sial media itu Sebenarnya Tidak Terjadi Sekarang ini saja Tapi juga Sudah terjadi Sejak lama Di buku ini Ini buku oleh-olehnya Pak Ari atau Siapa ya Lupai Mopeni ya Oke Bukunya Pak Ari ini Ini adalah Tulisan dari David Greenberg Jadi dialah Insider di Amerika Yang kemudian Melakukan Penelitian Komunikasi politik Dari Pertama Sampai Sekarang Bahwa Yang namanya Spin Menyepin Tintir Memelintir itu Sudah Begitu tuanya Jadi Sejak George Washington Waktu itu Juga dia Sudah melakukan Semacam Listing Untuk isu-isu tentu Yang kemudian Dibikin Bombasis Dengan caranya Waktu itu Dan apalagi Sekarang Sudah semakin Tambah Gadoh Yang menarik adalah Di alaman 156 ini Ini Menggambarkan Apa yang Banyak Teman-teman Analis Media Berpikiran Juga bahwa Entah itu Di era Postmodern Ataupun sekarang Di post terus itu Dikatakan disini Bahwa Emotion Affect Food Much more Than logis Jadi emosi itu Ternyata Mempengaruhi Pemilih itu Jauh Lebih Besar Daripada Logic Jadi Kenapa Waktu itu Ketika Pak Jokowi Misalnya Dengan Belusukanya Itu berhasil Menyapa Hati Para Pemilih itu Juga Karena itu Menyentuh Hati Trump Dengan komunikasi Medisalnya Walaupun Dengan pendekatan Yang mungkin Berbeda Tapi dengan Gaya dia Ternyata Dia juga Bisa Menimbulkan Suatu Efek Emosional Yang ternyata Kemudian Mengagetkan Banyak orang Yang terjadi Hari ini 212 pun Juga Menggambar Tentang ini Bahwa Kemudian Apa yang Mempengaruhi Afeksi Yang Afeksi ini Lebih daripada Kognisi Jadi Ketika Ada Suatu Peristiwa Bisa Kita Tarik Di Soal Media Itu Bahwasannya Mungkin Itu Memang Didesain Untuk Itu Nanti Tentunya Akan Lebih Kompet Di Belakang Akan Detil Jadi Saya Tidak Akan Banyak Berbicara Tentang Itu Tapi Lebih Pada Mirroring Dari Apa Yang Sebenarnya Diharapkan Dari Sosial Media Sebagai Instrumen Ini Bisa Sangat Sangat Bermanfaat Bagi Kita Dalam Peradaban Demokrasi Kita Dalam Gelaran Pilkada Serentak Nanti Di Satu Kota Itu Dari Pantuan Di Media Tadi Karena Mas Mas Baskan Pagi-pagi Itu Yang Paling Banyak Terekam Itu Jakarta Banten Yang Terdekat Pun Cuman Sangat Sangat Sedikit Papua Di media Yang tersebar Mungkin Tidak Banyak Tapi Karena Itu Adat Khususan Tertentu Yang Mungkin Menarik Perhatian Yang Lainnya Hampir Tak Terdengar Selain Dari Penggiatnya Sendiri Saya pikir Disini Ada Suatu Gap Baik Dari Gap Kepemilihan Sendiri Maupun Gap Gap Kemampuannya Sendiri Jadi Karena Alasan Itu Explosion Pun Jadi Sama Saja Termasuk Kepemilihan Data Kalau Misalnya Di Jakarta Mimes Terus Kemudian Sekarang Yaging Trend Apa Itu Manequin Challenge Yang Semua Padam Bikin Itu kan Kalau Di Jakarta Rame Tapi Kalau Itu Dibuat Yang Mungkin Kemudian Terasa Memang Sangat Mengasihkan Di Kota Ini Pada Awal-awal Itu Sempat Untuk Jogja Misalnya Itu Teman-teman Beberapa Teman Jakarta Ternyata Ada yang Dijawil Untuk Oh Bok Main Untuk Sana Ternyata Itu Bisa Dimobilisasi Juga Itu Bacanya Gimana Itu Nanti Kita Lihat Dari Ahlinya Terus Dari Apa Yang Terjadi Seperti Yang Disampaikan Dalam Pembukaan Tadi Konsekuensinya Karena Jakarta Menjadi Fokus Maka Nama-nama Yang Muncul Pun Juga Itu Itu Saja Ahok Freightingnya Mungkin Maling Tinggi Mungkin Terus Kemudian Jarot Terus Kemudian Anis Sylvie Terus Sandiaguno Agus Terus Sama Mungkin Satu Mas-masnya Yang Nanti Mau Ikut Untuk Ke Bekasi Itu Juga Mungkin Ikut Naik Mas Dani Dani Itu Menjawab Pertanyaan Ini Sebagai idealnya Gambaran Besarnya Sebetulnya Harapan Kita Semua Adalah Sosial Media Ini Menjadi Instrumen Sebagaimana Media Pada Waktunya Dulu Adalah Sangat Membantu Semua Pihak Untuk Mendukung Kelancaran Dari Pilganda Yang Diharapkan Berjalan Dengan Jujur Dan Adil Mulai Dari Sosialisasi Kemudian Kampanye Kemudian Penyelenggaran Dan juga Monitoringnya Dari Sosialisasi Sendiri Walaupun Sudah Dimulai Bulan Juli Itu Sudah Kemudian Agustus Tambah Melibatkan Kampus Kampus November Tapi Ternyata Pada Posisi Pertangan Bulan November Kemarin Komisi Independen Pemilu Juga Mengeluhkan Karena Sosialisasi Itu Di Daerah Daerah Ternyata Belum Bisa Tertangkap Dengan Baik Sebaik Di Daerah Daerah Perkotaan Jadi ada Ketimbangan Juga Disitu Kemudian Soal Kampanye Apalagi Kampanye Ini Sebenarnya Bukan Bukan Hal Baru Tapi Menjadi Latif Baru Karena Ada Peraturan Yang Belum Jelas Ada Berbagai Apa Namanya Gap Yang Belum Terjembat Akhirnya Ada Pertanyaan Apakah Nanti Peraturan KPU Nomor 7 2015 Yang Memasukkan Medsos Kampanye Itu Akan Bisa Berjalan Dengan Pek Atau Enggak Kalau Disana Kan Aturannya Bahwa Medsos Yang Dipakai Itu Harus Didaftarkan Terlebih Dulu Dan Nanti Sesudah Paling Enggak Satu Hari Sudah Masa Kampanye Selas Ini Kan Juga Harus Ditutup Logikanya Saja Dari Apa Yang Kita Lihat Tidak Usah Scrutinize Tapi Secara Sambil Lalu Aja Yang Banyak Beroperasi Itu Kan Justru Bukan Aktif Media Media Yang Resmi Didaftarkan Bukan Akun Akun Yang Resmi Didaftarkan Tapi Justru Akun Akun Yang Enggak Begitu Jelas Siapa Memilik Itu Yang Terlalu Banyak Berseliweran Justru Nah Kemudian Apakah Apa Namanya Regulasi Ini Bisa Betul Betul Memberikan Dampak Yang Positif Atau Enggak Itu Yang Masih Harus Kita Lihat Bersama Sama Nanti Untuk Perbiakan Diperbaikan Komprehensif Dalam hal ini Dalam kampanye Itu Kita Kali tambalikan Mata coin Ketika itu Bisa Disalahgunakan Maka Itu Juga Bisa Digunakan Specbank Untuk Membantu Paling Enggak Mengawasi Jalannya Kampanye Itu Sendiri Seperti Kemarin Itu Ada Data Yang Dikeluarkan Tentang Banyaknya Pelanggaran Saat Kampanye Dan Publikasinya Walaupun Di media Cukup Tapi Di Sosial Media Itu Tersajikan Terpotong Potong Jadi Gaungnya Yang seharusnya Itu adalah Menjadi Hak Informasi Untuk Publik Ternyata Malah Tidak Sampai Deksa Sebagaimana Yang Seharusnya Jadi Sungguh Sayang Sayangnya Itu karena Nanti Bisa Memungari Hak Para Pemilih Untuk Menawati Informasi Yang Benar Sehingga Bisa Menentukan Talon Yang Betul-betul Baik Yang terjadi Sama Begitu Juga Dengan Survei Ketika Kemudian Survei Banyak Dipertanyakan Nggak Tau Soal Metodologinya Bagaimana Mungkin Ada Beragam Survei Yang Dilakukan Disana Mungkin Ada Juga Yang Dari Level Manki Survei Mungkin Juga Ada Sampai Survei Yang Betul-betul Memang Survei Yang Valid Itu Bredar Banyak Bredar Dan Survei Yang Gede Itu Belum Tentu Sebarannya Lebih Luas Daripada Survei Yang Abel-abel Di Situ Itu Pertarungannya Yang Memang Adalah Tugas-tugas Kita Terutama Rekan-rekan Media Yang Memang Punya Bekal Yang Madai Bekal Membaca Bekal Kode Etik Etika Komunikasi Untuk Survei Sendiri Itu Case-nya Sudah Real Bahwa Ada Di Tetangga Kita Itu Ada Satu Release Survei Terus Mereka Klaim Bahwa Survei Itu Menangkan Saya Terus Kemudian Akhirnya Dikoreksi Oleh Yang Punya Survei Enggak Kok Kita Enggak Meluarkan Survei Kita Enggak Memaparkan Survei Itu Di Depan Parpol Itu Dan Apa Yang Diklaim Bahwa Itu Menangkan Pasangan Itu Adalah Tidak Benar Soal Pasangan Yang Mana Silahkan Nanti Dicari Sendiri Karena Itu Memang Beritanya Sebenarnya Tertimbun Oleh Tumpuan Apalagi Yang Kasus Terkait 212 Ini Banyak Sekali Yang Terlewatkan Terkait Dengan Itu Sebenarnya Juga Bawas Lu Sendiri Sudah Jauh-jauh Hari Menyampaikan Bahwa Ada Perlunya Dari Pengalaman Pemili Yang dulu Ada Perlunya Jika Kemudian Survei Itu Dilakukan Bisa Kemudian Ditanyakan Tentang Metodologinya Untuk Dibuat Ke Public Bagaimana Apakah Metodologinya Benar Atau Enggak Dan Lain Sebagainya Melapornya Ke Siapa Disini Ya Dipersilahkan Untuk Kemudian Konsul Atau Melapor Ke Asosiasi Mereka Entah Itu Asosiasi Opini Public Ataupun Perhimpunan Survei Opini Public Indonesia Ada Dua Ada Dua Organisasi Yang Membawa Itu Terus Yang Lain Adalah Tentang Kerawanan Media Sosial Dan Kerawanan Resiko Potensi Yang Terjadi Itu Itu Perlu Untuk Dicermati Juga Saya Pikir Pada Bulan Ini Juga Bawaslu Itu Sudah Meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu Jadi Ini Posisi Akhir Agustus Sudah Meluncurkan Itu Aspek Yang Dikur Adalah Penyelenggaraan Kemudian Kontestasi Dan Partisipasi Untuk Sementara Dalam Resiko Yang Paling Tingkat Kerawanan Paling Tinggi Adalah Yang Direkam Aceh Diikuti Banten Dan Papua Barat Tapi Isu Itu Pun Yang Dikatakan Tingkat Kerawanan Tinggi Ternyata Pun Sama Saja Beritanya Ter Cover Oleh Isu Isu Yang Yang Lain Jakarta Lagi Jadi Bisa Dikatakan Bahwa Jakarta Isu Jakarta Ini Terlalu Besar Terlalu Masif Sehingga Kalau misalnya Kita Berbicara Tentang Ke Berbagai Kemungkinan Yang mungkin Misalnya Agenda Asing Atau Apa Mereka Pakai Strategi Desa Kepungkota Atau Apa Mata-mata Kita Ini Terlalu Terpaku Di Jakarta Sehingga Apa Yang terjadi Di luar Sana Tidak Terlihat Desas Desus Ada Bahwa Kemudian Di Papua Ada Berapa Utusan Dari Negara Lain Yang Masuk Kesana Tapi Ini Desa Desus Baru Desas Desus Yang Isu Seperti Ini Kan Apa Namanya Jadi Sangat Terlewatkan Padahal Kalau Secara Apa Namanya Kepentingan Pulau Pulau Di luar Jawa Seperti Kalimantan Papua Itu Justru Mempunyai Arti Yang Sangat Penting Untuk Agenda Asing Oleh Karena Potensi Kayak Nala Mereka Kemudian Yang Berikutnya Adalah Untuk Pengawasan Untuk Pengawasan Bawaslu Sudah Meluncurkan Satu Sistem Aplikasi Namanya Apa Ya Go 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 Jadi Itu Aplikasi Android Based Bisa Diunduh Sudah Ada Yang Pernah Unduh Belum 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 Itu Sudah Agustus Pertengahan Agustus Diluncurkannya Saya Juga Belum Unduh Dan Belum Melihat Tapi Nanti Kalau Misalnya Dalam Pantuan Ada Masalah Terkait Dengan Penyelenggahan Pemilu Atau After Pemilu Itu Bisa Langsung Direpot Melalui Aplikasi Ini Semoga Saja Efektif Dan Saya Dengar Juga Untuk Beberapa Tempat Mereka Juga Rajin Untuk Mendekati Pemain-Main Media Lokal Seperti Kaskus Juga Di Teman-teman Kaskus Dilibatkan Itu Semoga Saja Akan Memberikan Manfaat Yang Yang cukup Paling Enggak Menjadi Suatu Pembuka Yang Menjanjikan Untuk Waktu-waktu Yang Datang Jadi Pada Akhirnya Atas Kicau-kacau Di Langit Jakarta Dan Tadi Pagi Ternyata Ada Pelangi Harapannya Semoga Kedepan Itu Nanti Ada Pembenahan Pembenahan Dan Yang Terakhir Pembenahan Bisa Kita Mulai Dari Sini Dari Kita Semua Karena Kita Juga Pemakai Sosial Media Terutama Tadi Teman-teman Wartawan Yang Memang Dibekali Dengan Kemampuan Berkomunikasi Yang Baik Kode Etik Yang Baik Bagaimana Cover Bosa dan Sebagainya Itu Bisa Menjadi Kartan Depan Jadi Bersama-sama Kembali Bisa Memerankan Peran Media Waktu Itu Peran Media Yang Yang Sejujurnya Yang Terjadi Jadi Bersama Dengan Medi Sosial Kita Bersosial Media Untuk Melakukan Sama-sama Edukasi Menyedukasi Masyarakat Terus Kemudian Membantu Pemilih Itu Untuk Benar-benar Lebih Cerdas Mampu Berpikir Jenih Mengesampingkan Isu-isu Yang Menyesatkan Sehingga Mereka Bisa Memutuskan Kandidat Mana Yang Akan Dipilih Jadi Kembali Ke Kognitifnya Tidak Melulu Pada Afektif Kemudian Juga Bersama-sama Untuk Mengajak Dan Meningkatkan Partisipasi Publik Jangan Sampai Terjadi Seperti Apa Yang Terjadi Di Amerika Dimana 46 Atau 12 Sekian Tidak Pergi Ke Bellot Vox Tidak Ikut Vot Tidak Nyoblos Dan Ternyata Tau-tau Telah Menang Kaget Bingung Itu Bisa Sangat Terjadi Atau Brexit Sama Juga Orang Pada Vot Ah Cuek Aja Enggak Mungkin Terjadi Tapi Terjadi Anomali Sekarang Ini Sedang Menyukai Peradaban Ini Sepertinya Terus Selain Patswik Patswik Juga Perkembangan Yang ada Perkembangan Kampanye Perkembangan Apa Sehingga Kalau ada Yang Kemudian Menyalahgunakan Atau Kemarin Misalnya Ada Yang Menjanjikan Oh Satu M Apa M Itu Bagaimana Itu Harus Kita Mulai Kemudian Untuk Tanggap Terhadap Itu Terus Kemudian Membantu Untuk Menyajikan Informasi Yang Berimbang Kalau Misalnya Ini Lucu ya Facebook Dikit Mampir Facebook Itu Kan Kalau Kalau Mungkin Nanti salah Itu Yang Terjadi Sudah Jelas Fenomena Friend Dan Unfriend Itu Sudah Semakin Sering Nomor Berapa Nomor Siji Nomor Loro Nomor Tiga Kisah Friend Dan Unfriend Terus Disana Itu Yang Terjadi Itu Seperti Chamber Of Echo Jadi Orang Itu Sudah Cenderung Untuk Memilih Berita Yang Memang Mereka Yakini Benar Jadi Kebenaran Mereka Sendiri Post Siku Benar Punya Yang Lain Dah Boerah Tidak 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 Mau Tau Terus Perhitungan Suara Itu Harus Dihamati Dengan Cermat Karena Ada Patah Bahwa Tidak Peduli Siapa Yang Akan Memilihmu Tapi Yang Berpenting Adalah Siapa Yang Akan Menghitung Suaramu Itu Harus Dicermati Juga Ya Pada Intinya Adalah Untuk Membantu Bersama-sama Mengawasi Berjalannya Pemilu Yang Bersih Dan Jujur Kesimpulannya Adalah Bahwa Mari Kita Bersama-sama Saling Membantu Yang Membantu Perintah Yang Membantu Penyelenggaran Pemilu Membantu Media Saling Membantu Kita Semua Powerwall Dan Juga Terutama Rakyat Kita Semua Untuk Memujudkan Pemilu Yang Jujur Dan Bersih Demikian Terima kasih Ya Untuk Ya Terima kasih Mas Bekti Applaus Untuk Mas Bekti Yang Dipaparkan Mas Bekti Tadi Sedikit Apa Namanya Sharing Dari Diskusi Kecil Beberapa Kali Di kantor Untuk Penyiapan Materi Diskusi Kita Hari Ini Kualitas Demokrasi Kita Hari Ini Mbak Tika Itu Dan Mas Setri Sedang Dalam Ujian Karena Memang Apa Namanya Ujiannya Adalah Ketika Demokrasi Bukan Hanya Menuntut Aspirasi Itu Didengarkan Tapi Juga Partisipasi Jadi Sudah Lebih Maju Sudah Pada Partisipasi Dan Ketika Tentukan Partisipasi Itu Kita Sampai Pada Era Yang Mengagetkan Kita Semua Karena Terjadi Namanya Ledakan Partisipasi Apa Namanya Shoot Participation Yang Ledakan Dan Itu Terjadi Di ranah Dunia Cyber Orang Ingin Apa Namanya Tidak Hanya Didengarkan Coba Orang Ingin Tampil Dan Berpartisipasi Tolong Mbak Tika Dijelaskan Pilkada Kita Yang Yang Sedang Berlangsung 2017 Ini Ada Rangkaian Dari Beberapa Rangkaian Pemilu Yang Nanti Akan Mengarah Kepada Pemilu Langsung Sebenarnya Bayangkan Nanti Satu Paket Dari Presiden Sampai Dengan Ini Kita Pilih Langsung Suatu Pemilu Yang Mungkin Mungkin Paling Besar Di Dunia Mas Itu Pemilu Hajatan Pemilu Kita Dan Kita Kita Dihadang Oleh Ledakan Besar Partisipasi Di Dunia Di Dunia Maya Media Sosial Yang Sekarang Membajak Partisipasi Real Di Ruang Nyata Kontestasinya Begitu Ketat Sehingga Dari Perang Cyber Ada Perang Survei Itu Semua Di Viral Dan Diputar Di Media Sosial Dan Itu Yang Kemudian Menggerakkan Memobilisasi Pendapat Opini Sampai Dengan Mungkin Preferensi Pilihan Silahkan Mbak Tika Sretnya Mungkin Agak Banyak Mungkin Dijelaskan Menarik Temuannya Untuk Membandingkan Temuan Dari Politik Sorry Teman-teman Semua Jadi Sebenarnya Saya disini Hanya ingin Menunjukkan Datanya Doang Jadi Kalau selama ini Presiden Selalu Mengatakan Bahwa Pilkada Itu Gak cuman Jakarta Pilkada Itu Gak cuman Jakarta Pilkada Itu Ada 101 Pilkada Gitu Kan Tapi Kan Kita Bingung Pak Memangnya Pilkada Yang lain Itu Emang Gak Pernah Ditulis Media Jadi Saya Hanya Mengambil Data Saya Menunjukkan Apa Benar Gak Yang Diomongin Sama Presiden Ataupun Diomongin Sama Orang-orang Bahwa Ternyata Pilkada Kita Hanya Fokusnya Di Pilkada DKI Saja Yang 100 Lainnya Gak Ada Atau Kecil Nah Ini Adalah Data Kajian Dari Intelligent Media Jadi Kami Mengumpulkan Data Dari 2300 Media Online Di Indonesia Dan Di Luar Topik Tentang Pilkada Yang Ada Di Indonesia Dan Ternyata Ditemukan Sebanyak 818 Media Online Yang Memberitakan Tentang Pilkada Di Indonesia Terus Kenapa Kok Media Itu Sangat Penting Ini Kan Saya Tadi Mengambil Kata-katanya Dari Mas Ruti Ada Kira-kira Orang Itu Setiap Kandidat Kan Gak Bisa Bertemu Dengan Semuanya Gitu Semua voters Jadi Media Dan Media Sosial Terutama Adalah Menjadi Salah Satu Cara Untuk Kita Memahami Gitu Karena Politik Itu Kan Persepsi Jadi Kalau Persepsi Itu Dimunculkan Dari Segala Sesuatu Yang Kita Dengar Kita Lihat Kita Rabak Dan Salah Satunya Adalah Nah Ini Kita Akan Bisa Lihat Jadi Kalau Tadi Ngomong Pilkada Dan Jakarta Dan Pilkada Di Luar DKI Maka Dalam Satu Bulan Itu Kita Bisa Temukan Bahwa Ada 52.773 Pemberitaan Tentang Pilkada Di Seluruh Indonesia Nah Tetapi 58% Itu Ceritanya Tentang Pilkada DKI Doang Jadi Bisa Dibayangkan Sisanya 42% Itu Dibagi Untuk 100 Pilkada Yang Ada Di Indonesia Nah Ini Kan Waduh Ada Apa Ini Dengan Jakarta Ini adalah Expose Media Online Terhadap Pilgup Di Indonesia Pilgup Kita Bisa Bandingkan Antara Pilkada Pilgup DKI Dengan Pilgup Pilgup Yang Lain Itulah Bandingannya Besar Sekali Jadi Ada Apa Dengan Pilkada DKI Nah Ini kan Kita Pengen Tahu Ini Ini Adalah Dari Sepanjang November 2016 Yang Di Bawah Itu Tanggal Tanggal 1 2 3 4 5 6 Sampai Tanggal 30 Jadi Bisa Dibayangkan Yang Hitam Paling Tinggi Itu Pilkada DKI Yang Lain Pilgup Pilgup Yang Ternyata Tidak Dapat Panggung Di Media Indonesia Kasian Sekali Kan Lanjut Lagi Nah Ini Adalah Ketika Kita Bicara Pilkada Ini Pilkada Di Seluruh Indonesia Jadi Kira Kira Ditulis Atau Diberitakan Sama Media Nomor Satu Udah Jelas Itu Kan Ada Pak Basuki Disitu Kelihatan Pak Basuki Itu Dalam Bulan November Itu Dia Diberitakan Sebanyak 20.000 Berita Jadi Bisa Dibayangkan Betapa Besarnya Pemberitaan Yang Diberi Pak Basuki Kemudian Pak Jarod Saiful Hidayat Pak Jokowi Muncul Ketika Dalam Bacana Pilkada Artinya Pasti Ada Sesuatu Kenapa Pak Jokowi Dimunculkan Disini Kemudian Ada Nama Anies Paswedan Agus Harimurti Sandiaga Uno Silviana Murni Tito Karnavian Ternyata Urusan Sama Pilkada Dan Disitu Ada Nama Susilo Bambang Yudhoyono Dan Nama Yang Tadi Diinginkan Muncul Disini Ahmad Dhani Jadi Dari Sepuluh Nama Yang Paling Banyak Diberitakan Oleh Media Sepanjang November Itu Muncul Nama Ahmad Dhani Jadi Ahmad Dhani Adalah Orang Yang Kira-kira Memberikan Wacana Pilkada Di Indonesia Sekarang Iya Nah Kita kan Pasti Penasaran Siapa Aja Sih Media Yang Memberitakan Paling Banyak Soal Pilkada Nah Ini Sudah Ada Lapornya Sayangnya Kompas Gak Ada Ini Online Ada Yang Sebelah Kiri Dua Itu Adalah Online Sebelah Kanan Saya Itu Yang Online Dua Sebelah Kiri Itu Adalah Cetak Nah Jadi Disitu Kita Tahu Bahwa Media Yang Paling Banyak Sharing Soal Pilkada Itu Kompas Tribun News Detik Republika Nah Itu Terus Kemudian Media Cetak Paling Banyak Adalah Rakyat Merdeka Kemudian Media Indonesia Ini Adalah Jadi Kita Tahu Bisa Dibayangkan Berita Pilkada Di Kompas Ada 1700 Di Tribun Ada 1368 Misalnya Nah Tempo Tidak Masuk 10 20 Besar Mas Maaf Ya Lanjut Nah Ini adalah Peta Tentang Pemberitaan Pilkada Yang ada Di Seluruh Indonesia Jadi Bisa Dibayangkan Yang namanya DKI Itu Dengan Kata Keyword DKI Itu Ada 27 Ribu Bandingkan Dengan Acah 3000 Dan Yang lain Yang kecil Kecil Itu Coba Papua 235 Terus Kemudian Di Nah Itu Kita Bisa Lihat Semuanya Nah Itu Adalah Situasi Bagaimana Pilkada Itu Diberitakan Oleh Media Di Seluruh Indonesia Jadi Kalau Kita Bicaranya Oh Pilkada Dibicarakan Paling Banyak Di Pilkada DKI Maka Pendapat Itu Terkonfirmasi Dengan Data Terkonfirmasi Nah Itu Yang pertama Terus Yang kedua Ketika Kita Bicara Tentang Media Sosial Dan Perang Media Sosial Itu Jauh Lebih Gila Lagi Gitu Karena Jumlah Cuitan Untuk Satu Orang Itu Bisa Mencapai Satu Juta Lima Ratus Sampai Dari Seratus Sekian Ribu Orang Hanya Untuk Mencuit Tentang Nama Satu Orang Dan Situas Dan Itu Berbeda Ketika Saya Coba Bandingkan Dengan Pilgup Yang Lain Seperti Gorontalo Gorontalo Maksimal Paling Banyak 500 Cuitan Satu Orangnya Sementara Untuk Satu Ahok Misalnya Di hari ini Misalnya Itu bisa mencapai 23.000 Percakapan Hanya Untuk Satu Orang Perhari Itu bisa Perhari Tergantung 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 Momen Nah Itu tinggal Diatur saja Ya lanjut Nah Kita biasanya Kalau bicara Tentang Pilkada Itu kita Selalu melihat Dua hal Dari pengalaman Kita Pertama adalah Bagaimana Situasi Pilkada Di media Dan kemudian Kita bandingkan Dengan apa Yang ada Di media Sosial Gitu Kalau Di tahun Pengalaman kita Di tahun 2014 Yang lalu Kita melihat Bahwa Ternyata Apa yang muncul Di media Sosial Eh media Online Itu lebih Mendekati Kenyataan Ketimbang Apa yang muncul Di media Sosial Gitu Jadi misalnya Waktu kita Akumulasi Untuk survei Itu di data Kita itu Tertulis 52,3 Jadi sedikit Sekali Pergeserannya Dengan Perbedaannya Dengan Yang ada Di KPU Nah sementara Di media Sosial Itu situasi Yang di Cuitan Yang ditujukan Pada Pak Jokowi Itu jauh lebih tinggi Jadi 80 Hampir 90% Terhadap 10% Menjelang hari-hari H pada time frame Tertentu Dan itu Yang membuat Kita Belakangan ini Selalu melihat Bagaimana situasi Media online Dan kemudian Dipadukan dengan Media sosial Nah ini adalah Situasi tentang Pasangan Pilgup Karena tadi Saya Di ordernya Untuk Contohnya Pilkada DKI Udah saya bukanya Pilkada DKI Nah ini adalah Situasi terakhir Pilkada DKI Sampai hari ini Jam 10 pagi Oke jadi Sampai jam 10 pagi Jadi kita bisa Lihat bagaimana Media online Itu memberitakan Tentang Tiga pasang kandidat Di situ Jadi Dalam satu bulan Terakhir Itu Ahok Jarot Itu mendapatkan Respons banyak 84% Coba dibandingkan Dengan Agus Maupun Dengan Anis Nah itu Kita bisa Lihat itu Itu adalah Perbandingan Nah kalau Di pengalaman kita Untuk Indonesia Indikator Dalam memprediksi Pilkada Kemenangan Pilkada Itu selalu ada Tiga syarat Syarat pertama Itu adalah Dia harus Seorang kandidat Yang memiliki Expose Di media online Lebih tinggi Dibanding dengan Kandidat yang lain Dalam jangka waktu Tiga bulan Berturut-turut Dia berpeluang menang Itu syarat pertama Nah terus kemudian Kita buka Ini si Ahok itu Dia ngetop banget Tapi ngetopnya dimana Jangan-jangan ngetopnya Di Amerika Kayak kasus Trump Jadi Trump itu kan Dia sangat populer sekali Tapi ketika kita buka Ternyata dia populernya Di Eropa Di Australia Di negara-negara yang lain Nah kita bisa buka Ahok itu Ngetopnya dimana Kan ini Pilkada DKI Nah itu akan sangat menentukan Nah ini adalah Bagaimana popularitas Ahok itu Dibicarakan di Seluruh Indonesia Ternyata Jadi yang Nah itu adalah Kita bisa lihat merahnya Di seluruh Indonesia Nah Ahok sendiri Di daerahnya Kayak apa Nah ini adalah Ini adalah Pergerakan Pemberitaan Dari hari ke hari Jadi hari ini Siapa yang paling populer Kita lihat itu Tanggal 4 Itu seluruh pemberitaan itu Hanya tentang Ahok Yang lain gak dikasih panggung Nah itu kan kita bisa lihat Ya tapi tanggal 27 Tanggal 28 Nah itu kita kelihatan Agus kapan naik Dan Agus kapan turun Kapan Anis naik Kapan Anis turun Gitu Ya Nah ini adalah Popularitas Ahok sendiri Di wilayah DKI Dimana kita akan Di situ Ini sampai tadi pagi Itu dia Ahok ada 68,69% Kemudian Agus 15,15% Anis 16,16% Tetapi kemudian kita buka Itu negatif semua Atau positif semua Kan biasanya bertanya gitu Nah Kita lihat Nah ini adalah data Yang raw dari mesin Raw dari mesin itu Ceritanya begini Kalau dalam suatu Pemberitaan tentang Nama kandidat tersebut Itu ada sentimen Atau ada tone Yang sifatnya negatif Maka dia akan negatif Gitu Nah di situ terlihat Bahwa Ahok ada 36,8 Hampir 36,7% Misalnya kemudian Agus 30% Dan Anis 25% Kenapa seperti itu Gitu kan Nah itu karena Wacana tentang Agus itu Tidak hanya melulu tentang Agus Dimana Agus dimension gitu Tapi Framing media tuh Ketika ngomongin Agus Ya kadang-kadang ada negatifnya Tapi negatif ke orang lain Nah kemudian Saya hitung Manual Jadi Kira-kira Dalam satu bulan terakhir itu Sentimen negatif yang Langsung ditujukan Kepada kandidat itu Seberapa besar Ya Nah ini adalah hasilnya Jadi Di situ kelihatan Bahwa ketika Bicara tentang Ahok Sentimen negatifnya tuh 36% Sementara Agus Silvi itu Pemberitaan negatif Yang dia langsung Ke Agus itu Hanya 2% Anisandi Sebanyak 4% Jadi kalau Pakai teorinya Kadang-kadang Kalau kita ngobrol Sama-sama surveyor Mbak itu negatifnya Berapa persen Oh 36% Kalau Akumulasinya berapa 67,3% Dikurangin aja mbak 30% kan Popularitasnya Gitu Nah itu saya ngajarin Orang survei Saya bilang pokoknya Saya bicara data-data Saya begini Nah gitu loh Nah jadi Itu adalah situasi Di media online Gitu Nah jadi Kalau kemarin Saya satu hari Menjelang pemilihan Presiden Amerika Saya live Di Metro TV Dan Waktu itu Metro Agak shock Karena Mbak Seluruh Seluruh survei Itu memenangkan Clinton Itu datanya Mbak Tika salah Aduh Gimana ya Gitu Mbak Jangan gitu loh Mbak Itu Clinton loh Yang menang loh Ya gitu Terus saya bilang Bentar-bentar Ini ada tiga syarat Syarat pertama adalah Soal Expose popularitas Oke Trump menang Syarat kedua adalah Maps Jadi di Amerika Dia menang Oke Tapi syarat ketiga Trump itu mendapat Sentimen negatif Sebesar 38,9% Sementara Clinton itu 34,5% Gitu Jadi Ya nanti kita lihat aja Saya bilang bahwa Apakah sentimen negatif Yang besar Kepada Trump itu Mampu membendung Kemenangannya Saya bilang gitu Nah itu adalah Pengalaman kita gitu Jadi Kalau di catatan kita Ada tiga Tiga hal Yang menentukan Kemenangan Seseorang Setidaknya itu adalah Pengalaman kita Dari 2012 Sampai 2014 Baik di Pilkada Pilgub Pilpres Pilek Nah itu hampir sama Polanya yang sama Nah itu adalah Situasi di media online Nah Kalau GKR Dwer Tadi di media sosial Maka saya bikin Persepsi netizen Terhadap calon Gubernur DKI Dalam waktu Satu bulan terakhir Ya Nah Bapak dan Ibu Bisa membayangkan Ini adalah Cuitan yang Ditujukan Kepada Ahok Jadi Dan kepada Para pasangan calon Misalnya Ahok Jarot itu Dalam Waktu satu bulan Itu dia Dimension sebesar Sebanyak 2.182.164 Tuit Kemudian Agus Silvi Sebanyak 293.727 Dan kemudian Anis Sebanyak 64.168 Dan Disitu kita lihat Bahwa Ahok Jarot itu Sebanyak 2 juta Tuit itu Berasal dari 694.000 Akun Twitter Jadi Kalau kita Bandingkan Kalau misalnya Kenapa Yang salah satu Survei Pilpres Di Amerika itu Dia Mendekati Kenyataan Karena dia Ternyata Memadukan Antara Survei yang ada Di lapangan Dengan survei Yang ada di Media sosial Jadi Kalau saya bilang Kalau di media sosial Itu kan Kita bicara soal data Misalnya surveinya Cuma 400 orang 1 juta orang Mungkin kita bisa juga Ini sebagai Salah satu Bahan pertimbangan Juga untuk tahu Karena kita lihat Yang disurvei 690.000 orang Tanpa mereka Sebenarnya sadar Bahwa Kamu sebenarnya Lagi tak hitung Kamu ngomong Ahok Seneng apa enggak Nah gitu Jadi ini Kalau Jadi Kalau Misalnya Kita bicara tentang Conscious And unconscious Jadi kalau Kalau survei itu kan Data Mas milihnya siapa Belum tentu Dia jujur Tapi ketika Dia enggak sadar Bahwa dia sedang Ditunggu Mungkin Dia relatif Lebih Lebih Jujur Ya lanjut Mas Nah ini adalah Situasi dari Hari ke hari Kalau tadi kan Per bulan Nah ini adalah Situasi dari Hari ke hari Bagaimana mereka Di respon Jadi Ya Inilah situasinya Memang Merahnya besar Sekali gitu loh Ya lanjut Nah terus ini adalah Hal yang cukup menarik Terkait pilkada Jadi Pilkada di Di seluruh Indonesia itu Saya pernah Kita ada Risetnya disitu Ternyata lebih banyak Lebih dari 70% Atau 68% Sekian Itu Di respon oleh Kaum pria Gitu Dan yang kedua Adalah di respon Oleh usia Di atas 35 tahun Biasanya seperti itu Atau Itu jauh lebih banyak Daripada Ini secara keseluruhan Ya pilkada secara Keseluruhan Gitu Namun Ketika saya melihat Dalam waktu Satu bulan Ini Ini adalah Demografi mereka Gitu Dimana Agus Agus Silvi Ahok Jarot Ani Sandi Ini Memang lebih banyak Di respon oleh Laki-laki Perespon perempuan Paling banyak Itu Ahok Jarot Dan itu Ada puncaknya Puncaknya adalah Di tanggal ketika Ahok sedang Menjadi tersangka Dan tanggal 4 November Nah jadi itu Ternyata ada demografi Dimana loh Perempuan kok lebih banyak Merespon pada tanggal ini Sama tanggal ini Gitu Nah itu Mungkin perlu ada Satu riset khusus Kenapa Gitu Nah dan kemudian Kita juga bisa lihat Itu di bawah Itu adalah usia Yang orange itu Adalah di atas Usia 35 tahun Yang kuning itu Adalah 25 Sampai 35 Dan yang hijau Muda itu 18 25 Nah kita bisa tahu Bahwa ternyata Yang voter Atau pemilih muda Itu Sangat Sedikit Gitu Nah Nah ini Mana mas Yang hijau Ya nah ini kan ketahuan Nah ini adalah Ini yang 35 tahun Ini yang 25 35 Gitu Nah Nah kita juga bisa melihat Bahwa Bagaimana persebaran Emosi Apa namanya Umur-umur mereka Pada satu bulan terakhir Dan ini situasi itu sangat dinamis Tergantung kepada Momentum apa yang Momen apa yang sedang terjadi Ya Lanjut mas Lah Ini adalah Emosi Jadi kami membagi 8 emosi Seperti Robert Kucik Jadi teorinya dia Tentang Jadi ada Emosi Trust Ada joy Ada marah Ada muak Gitu Ada Takut Gitu Nah ini adalah Situasi emosi Terhadap tiga kandidat tersebut Nah Ini kan kita lihat Yang paling Misalnya Agus Sylvie Dia paling banyak Di respon itu adalah Trust Dan anticipation Anticipation itu Bisa berarti Itu adalah harapan Atau Semoga Atau ya Segala sesuatu Yang sifatnya itu Antisipasi Juga trust Kemudian kita juga bisa lihat Ani Sandi pun Emosi terbesarnya Itu juga sama Nomor satu Trust sama anticipation Jadi harapan dan keyakinan Oh Ini calon gue Ini gini Tapi kita bisa lihat Dalam satu bulan terakhir Emosi yang paling Beragam Itu ada di pasangan Ahok Jarod Kenapa begitu Ini tidak bisa dibandingkan Head to head Karena kan Posisinya Ahok itu kan Posisi Ahok Jarod Di netizen itu Dia meresponnya Jauh lebih banyak Jadi Emosi trustnya tinggi Emosi marahnya tinggi Emosi muaknya juga tinggi Tetapi Jika kita lihat Jadi Ahok itu Saya melihat Adalah orang yang kontroversial Jadi dia Orang yang mencintai dia Itu mungkin Sama banyaknya Dengan orang yang membenci dia Nah itu semua Ini tergambar dari Ini tergambar dari sini gitu loh Jadi antara yang Mencintai Dan orang yang membenci itu Hampir sama gitu loh Nah itu Nah itu adalah November Dan sebenarnya kita bisa hitung Apakah sentimen negatif itu Bisa naik atau bisa turun itu Kita bisa hitung per hari Ya lanjut mas Nah ini adalah situasi Terkait sama Kalau kita pegang satu-satu nih Ya Jadi Ketika bicara tentang pasangan Ahok Jarod Itu ada sebanyak 23% Itu robot Nah Itu robot Ya Robot atau Akun-akun Atau cuitan Yang dilakukan Dengan menggunakan mesin Jadi gak pakai emosi Nah itu jumlahnya 23 tahun D23% Nah 23% itu Belum tentu loh Dia positif untuk mendukung Ahok Ada juga yang dia itu Untuk Membenci Ahok Itu ada gitu Jadi dan itu bisa kita ukur semua Ketika kita bicara tentang Ahok Jarod Ini adalah sentimen negatifnya Yang kita sudah pilih Jadi kita gak pakai robot nih Robotnya kita buang Sekarang kita Khusus hanya untuk manusianya doang Oke Ahok Jarod dalam satu bulan Itu sentimen negatifnya Sebesar 45% Di media sosial Dan kita bisa lihat Orang yang merespon Ahok itu Paling banyak di usia 26-35 Gitu Dan kemudian pemilih mudanya juga cukup banyak Gitu Dan itu adalah salah satu itu Dan kita bisa lihat gender yang merespon Ahok Manusia Itu perempuannya juga cukup banyak gitu Dan kita juga bisa lihat bahwa Ketika kita ngomong tentang Ahok Dan manusia yang merespon Ini ada emosinya trust Dan kemudian waspada Ada joy-nya Ada juga marahnya Ada disgust-nya Ada muaknya Semuanya lengkap Dan ini adalah hashtag yang Disampaikan kepada Ahok Ada penjarakan Ahok Ada kami Ahok Nah ini Semuanya ada gitu Ya Dan itu Kalau tadi satu bulan yang lalu Ini adalah Satu minggu ini gitu Jadi dalam satu minggu ini Kita bisa lihat bahwa Ahok itu direspon Robotnya lebih sedikit Karena manusianya lebih banyak 87,9% Dan itu terdiri atas 29 ribu akun Yang ditujukan kepada Ahok Dan kita lihat sentimen negatifnya masih cukup besar Tapi dia sudah berkurang Ya kan Dan kemudian Kita lihat sama itu Umurnya juga dia lebih beragam Perempuannya lebih sedikit Nah Terus kemudian kita juga bisa lihat disitu Hashtagnya seperti apa Emosinya tetap ini sama ini Ada hashtagnya Ada baja atasi banjir Ada jaksa berhak menahan Nah ini kan sesuatu yang negatif Ada pilih Basuki Jarot Ada Ahok Jarot terbukti Tapi disitu kita juga bisa lihat ini Yang hijaunya nih Yang hijaunya itu adalah Ahaye divitnah Ahaye disuka Jadi bahkan yang masuk ke Ahok pun Dari kandidat yang lain Ya Lanjut Nah ini Anis Andi Dalam satu bulan Nah kita bisa lihat Ini saya pilih hanya manusianya doang Nah ini adalah hashtagnya seperti ini Dan kita lihat tuh Emosinya cuma dua tuh Antara-antara sama itu gitu loh Dan sentimen negatifnya juga relatif lebih kecil Dan ini adalah umur usianya sekarang sudah mulai beragam Kalau sebelumnya tuh lebih banyak direspon di atas 35 tahun Sekarang sudah mulai beragam Bahkan pemilih muda sudah mulai muncul juga Nah perempuan lebih sedikit daripada laki-laki Ya Nah kemudian ini data satu minggu Supaya emas bisa membandingkan Kalau satu bulan seperti itu Kalau satu minggu seperti apa Nah ini satu minggu Emosinya beda lagi Emosinya cuma trust doang Trust apa gitu Nah terus kemudian Kita lihat disitu robotnya Cuma sedikit Lebih sedikit daripada satu bulan Manusianya yang merespon adalah 83% Dan jumlahnya adalah 6.300 Jadi bandingkan yang tadi itu jumlahnya adalah 29.000 Nah ini jumlahnya adalah 6.397 Nah terus kemudian sentimennya seperti apa Kemudian ini adalah data terakhir terkait sama Agus Silvi Nah ini adalah Agus Silvi dalam satu bulan Nah ini adalah Agus Silvi dalam satu bulan Disitu sentimen negatifnya juga relatif kecil Kemudian paling banyak dia 26.35 Laki-laki lebih banyak Emosinya cuma dua gitu Dan satu hal yang cukup menarik dari Agus Silvi itu adalah Hashtagnya itu benar-benar tuh terarah Dia jarang sekali dimasukin oleh hashtag-hashtag di luar dirinya Saya gak tau gimana itu caranya Nah itu adalah salah satu kekuatan AHY gitu Jadi kita lihat semua hashtagnya itu benar-benar fokus ke Agus Silvi Ya lanjut Ya dan ini adalah situasi dalam satu minggu terakhir Nah sentimen negatifnya relatif lebih besar jadi naik Kalau tadi itu sedikit Nah terus kemudian ini juga kita bisa lihat Lagi-lagi hashtagnya juga sama Clear Itu adalah kekuatan Agus Silvi Jadi kalau misalnya hari ini dia lagi di respon baik Mungkin karena dia di media online tadi Maupun di media sosial Dia berusaha untuk memperkecil Pemberitaan-pemberitaan negatif tentang dia gitu Dan pengalaman kita terkait dengan media sosial dan media online itu Ya lanjut mas Terkait dengan survei Itu juga berpengaruh gitu Kebetulan kan saya selalu bikin riset gitu Oh besok kalau survei tanggal sekian pasal-pasal Pasti yang menang Anis gitu Kira-kira gitu ya Oh besok pasti yang menang Agus gitu Nah jadi kayak misalnya Kenapa pada awal ketika Agus dimunculkan di sana Sebagai calon gubernur gitu Tiba-tiba dia mendapat survei elektabilitasnya tinggi gitu Karena pada saat itu kan ada tiga pihak nih Kalau teman-teman wartawan masih ingat gitu Ketika dia dimunculkan itu Dia berusaha menempatkan dirinya sebagai orang yang baik gitu Dia tidak mau masuk ke dalam Percaturan yang lagi pada ribut antara Ahok dan Anis gitu Nah waktu itu Anis sedang masuk Dan kemudian dia banyak menyerang kepada Ahok Sehingga sentimen negatif kepada Anis lebih besar daripada sentimen negatif kepada Agus Nah demikian juga ketika Agus itu menyerang kepada Ahok Anis akan mendapatkan sentimen positif gitu Dan saya selalu melihat ketika survei itu dilakukan Selalu melihat pada konteksnya Jadi sebuah hasil survei itu selalu dilihat dari konteksnya Pada tanggal berapa dan pada saat itu ada situasi apa Dan itu akan mempengaruhi setidaknya dari beberapa survei yang kemudian kita cocokkan Dengan bagaimana situasi yang ada di Apa namanya Situasi nasional itu cukup Cukup memberikan Ada korelasi gitu Nah itu adalah pengalaman kita Dan juga ketika kita bicara tentang medsos Itu ada beberapa hal bahwa Dalam situasi tertentu itu netizen bisa memberikan dukungan Untuk masyarakat untuk tidak terhanyut gitu Jadi bagaimana peran netizen itu sangat besar terhadap pilkada itu juga seperti itu Karena dia bisa membentuk persepsi gitu Dan orang biasanya agak canggung untuk Melawan daripada isu mainstream yang sedang terjadi gitu Nah itu Terus ketika kita juga bicara media sosial Dalam pengamatan kami Dalam riset kami Itu ternyata Terutama di pilkada DKI itu Rata-rata 7-23% Dalam setiap bulan pasti ada Robot yang digerakkan gitu Entah untuk berbagai tujuan apa Dan kita juga bisa lihat bahwa itu bisa untuk tujuan positif Dan untuk tujuan negatif Simpulan kami lainnya adalah Bahwa politik atau pilkada masih menjadi domen laki-laki Dengan renusia terbesar 35 tahun Dan itu situasi itu ternyata sangat Dinamis dan berubah Dan perempuan memberikan banyak respon Terkait politik atau pilkada Pada saat mereka itu menemukan isu Yang mampu menyentuh perasaan mereka Nah jadi kalau ada isu-isu yang menyentuh perasaan mereka Baru perempuan itu lebih banyak Ikut turut dan memberikan wacana Khususnya terkait politik dan pilkada Dan itu adalah beberapa catatan saya Saya hanya bisa bicara tentang data Jadi kalau Kalau apa namanya Asumsi-asumsi Udah mari kita bicara dengan data Dan ini adalah data terkait dengan Situasi pilkada di Indonesia Baik di media online Maupun di media sosial Demikian Terima kasih atas waksinnya Terima kasih Mbak Tika Paparan yang tadi lengkap ya Apa namanya Slide-nya lengkap dan sangat detail Bagaimana sebenarnya Tadi ada 2.300 media online Yang 2.300 ya Media online dan akun medsosnya Atau berapa juta yang di Yang coba digrab Termasuk akun kita semua yang di dalam ruangan ini Dalam pemantauan Apa namanya Timnya Mbak Tika Jadi hati-hati kalau anunya Kita Kita tahu nih Saya milih siapa Mbak Tika udah bisa anu Walaupun saya gak ikut milih Di DKI ini Yang menarik tadi Dari ulah Mbak Tika adalah Politik adalah persepsi Mas Apa Mas Etri Dan persepsi itu dibentuk Sangat kuat oleh pengaruh Apa namanya Dunia cyber Kan ada fenomena di dunia cyber Satu sisi ada Metode sains Yang juga mendekati dengan Survei Itu mencoba bagaimana Menangkap dunia nyata Kalau dari temuan Majalah Tempo Yang Itu sebenarnya Mirroring antara Dunia maya Yang tadi diceritakan Lebih banyak oleh Mbak Pak Tika tadi Itu bisa terbaca Apa yang terjadi Di dunia nyata Yang sebenarnya Survei Pilkada hari ini Itu hanya Mengafirmasi saja Sebenarnya apa yang sudah Bisa terbaca Di dalam ruang Media Maya Sebenarnya Dunia maya Nah Seperti apa Sebenarnya Kita bisa mengoptimalkan Media kita hari ini Ya Kan kita Apa namanya Untuk sebenarnya Tetap bisa berkontribusi Membangun komunikasi politik yang baik Dan bisa memajukan demokrasi kita ke depan Terima kasih Terima kasih Mas Hari Selamat sore Kawan-kawan semua Pertama-tama Saya ingin Ini menjadi kritik yang menarik Ini tadi dibuka oleh Mas Hari Kenapa sih konsentrasi media Khususnya Tempo lah Kita Karena saya sebagai wartawan Tempo Kenapa Jakarta gitu Memang Apa Banyak juga yang bersoalkan Kenapa Jakarta gitu Padahal Ada daerah-daerah lain Yang juga Sebetulnya layak-layak Diperhatikan Jadi ada joke Di antara teman-teman itu Jadi ketika Pilkada Jakarta ramai Ini yang paling beruntung Adalah orang Banten Oh yang paling rugi Adalah orang Banten Karena di Banten Ada dua pertarungan besar juga Sebetulnya Keluarga Atut Melawan Rano Karno Kita tahu Terrekot keluarga Atut Ya Dia menguasai Banten Dia masuk penjaran Segala macam Dan tidak terpantau oleh media Tapi Ya lagi-lagi Realitasnya seperti itu Semua konsentrasi orang Ada di Jakarta Menarik sekali Kalau kita lihat Bagaimana sih Pertarungan Di media sosial Di antara Calon Calon kandidat Gubernur DKI Jakarta Menurut saya sih Ini memanasnya Bukan sekarang saja Jadi jauh-jauh hari Itu sudah memanas Malah ketika Belum pencalonan Pencalonan Gubernur Dan Tempo Pernah merasakan Bagaimana Amuk Media sosial itu Jadi ketika Kita masih ingat Teman-teman masih ingat Ketika Tempo Edisi 20-26 Juni 2016 Menurunkan Laporan utama Duit reklamasi Untuk teman-teman Itu fitnanya Sangat Dan Terus terang Terganggu Kita Ini Kita baru pertama kali Juga berinteraksi Kok begini Semua fitnah Tempo Dibayar Tempo Agar dapat Iklan Menghajar ini Karena Aduh Dan itu Menggambut psikologi Tapi lama-lama Oh Ternyata media sosial Seperti ini Itu Jadi Saya ingin saya Sampaikan bahwa Perang di media sosial Itu jauh-jauh hari Dan itu menjadi Daya tarik sendiri Kenapa Kita Tempo khususnya Memberi perhatian yang besar Bahwa Perang Di med dunia maya Itu Kalau Kondisi saat ini Saya bisa katakan Perang dunia maya Itu lebih keras Ketimbang dunia nyata Bisa lihat Dunia nyata Hanya Hanya Ya terakhir-terakhir Al-Mayda 51 Ahok Diusir Tapi Kalau kita lihat Setiap hari Bagaimana Tektok-tektok Antara kubu Agus Harimurti Melawan para Bazar-bazar Dua Tiga Tiga kandidat itu Itu sangat mengerikan Gitu loh Dan Berpotensi Ada khawatirat juga Ini berpotensi Berpotensi Terbukti Kemarin Kita melakukan diskusi Di Tempo Kita undanglah Tiga orang Wakil Ada Rahlan Nasidik Dari Agus Harimurti Ada Raja Antoni Dari Tim Ahok Dan ada Indra Pil yang Emosi Gitu loh Jadi Jadi tercermin memang Jadi Apa yang terjadi Di media sosial Berdebat itu Terlihat Jadi Jadi itu yang menarik Lebih jauh Saya ingin Jelaskan lagi Jadi Di dalam Temuan kita ini Memang Fenomena Media sosial itu Mengejutkan Jadi Ketika Hanya muncul Ahok Dan kemudian Anis Orang sudah memperkirakan Perangnya Pertarungan Akan terjadi Antara dua orang itu Tapi Indilah lah Muncul lah Agus Harimurti Agus Harimurti Dan melejit 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 Dan Kita telusuri Kita coba telusuri Kita datangi Melejitnya dari sisi Media sosial pertama Kemudian terbukti Dalam survei-survei yang ada Gitu Jadi kita datangi Masing-masing tim Kita bikin Tiga tim Ada satu tim yang Memantau Bagaimana Tim media sosialnya Kubunya Agus Harimurti Kemudian Tim media sosial Kubu Basuki Kemudian tim media sosial Anis Sandi Dan memang Kalau kita lihat disitu Persiapan Kemudian Bagaimana Tim Agus Harimurti Itu sangat siap Dia sangat Menyiapkan Infrastruktur Orang-orang Dan Kerjanya tertata Saya sempat cerita tadi Bukan hanya itu Sangat mewah Dia menyewa Empat tempat Empat tempat Dan begitu lengkap Sebuah apartemen Mewah di SCBD Kemudian rumah Dekat disini Kemudian di kantor Demokrat Jadi Semua lini bergerak Dan mereka Garap betul Jadi Sejalan dengan Temuan Partika tadi Bahwa Di antara Tiga pasang ini Yang paling solid Sementara adalah Pasal tim Apa Tim media sosialnya Agus Harimurti Tim media sosial Basuki Kalau kita Pantau Itu Agak terbelah Bisa jadi Karena faktor Al-Ma'idah Penistaan agama Membuat mereka Padahal mereka Dihuni Diisi oleh Para-para Pemain-pemain besar Kita sebut Seleb-seleb Media sosial Dan semua Mendukung Masuk Bos saya juga Kono Mahamad Menjadi pendukung Usama Basuki Tapi Artinya Tapi memang Kalau kita Lihat trennya Tren-trennya Seperti itu Mereka berhasil Tim Yang pendukung Tim media sosial Basuki Adalah Orang-orang Yang dulu Mengantarkan Jokowi Ahok Menjadi gubernur DKI Jakarta Orang-orang Yang juga Mengantarkan Jokowi JK Menjadi presiden Sekarang Mereka Bertemu Dan Imbang Pertarungannya Agak Imbang Menurut saya Meskipun Tadi Dengan berbagai Temuan Tadi Mbak Tika Ada Sentimen Negatif Yang besar Sekali Yang mena Tapi Lebih dari itu Yang Yang Keluar Dugaan Kita adalah Tim media Sosial Anies Bawahdan Dan Sandiaga Uno Ketika dia Maju Kita berpikir Bahwa Ini pasukan Militan Pendukungnya Prabowo PKS Akan muncul Ternyata Tidak Pontang Panting Menurut saya Mereka baru Mulai pelatihan Kemarin Dan Yang muncul Itu adalah Orang-orang Yang Yang tidak Indra Pilya Mengaku Bahwa Dia tidak Tidak Dapat Dia inisiatif Pribadi Saja Menjadi Apa Menjadi Dia Dia diklaim Sebagai Panglima Tim media Sosial Agus Sandi Tapi Anies Sandi Tapi Memang Strukturnya Belum ada Mereka baru Bentuk Kemudian Baru Mengasuk Pelatihan Sementara Dua Tim Agus Harimurti Sudah Sudah Di depan Bersalipan Sementara Yang Anies Masih Belakang Itu Menarik Jadi Terhubung Secara Garis lurus Tadi Bahwa Keberhasilan Penguasaan Media Sosial Munculnya Media Sosial Oleh Agus Harimurti Itu Berbanding Lurus Dengan Hasil Survei Yang Menempatkan Dia Dalam Elektabilitas Mendapat Nilai Tertinggi Dalam Berapa Survei Lebih Dari Itu Menurut Saya Memang Media Sosial Pada Akhirnya Memang Diluar Bahwa Itu Menjadi Ajang Fitnah Akun Akun Anonim Menyembarkan Fitnah Itu Menjadi Catatan Negatif Kondisi Yang ada Sekarang Tapi Kedepannya Saya bisa Bayangkan Ketika Ini Menjadi Sebuah Trend Menurut Saya Pemilu Pilkada Kita Akan Semakin Efektif Dan Murah Kandidat 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 Bisa Dengan Mudah Menyampaikan Visi Dan Misi Program Kerjanya Melalui Video Singkat Atau Tweet Yang Panjang Yang Berseri Idealnya Seperti Itu Meskipun Mungkin Yang Dipaparkan Tadi Memang Ini Masih Terjadi Jakarta Kota-kota Provinsi Di Pulau Jawa Pun Jawa Barat Jawa Timur Juga Belum Belum Tidak Tidak Sehangat Itu Jadi Media Sosial Belum Mendapat Tempat Bagi Mereka Menurut Saya Itu Tantangan Itu Tantangan Dan Ini Menjadi 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 Proses Buat Kita Dalam Berdemokrasi Kedepannya Itu Mungkin Dulu Dari Saya Mas Oke Pros Untuk Mas Setri Astra Terima kasih Mas Menguatkan Sebenarnya Dan Menyimpulkan Apa yang Sudah Dipaparkan Dengan Data-data Mbak Tika Tadi Bahwa Apa Namanya Memang Dunia Apa Dunia Maya Dunia Cyber Ini Mengejutkan Karena Memang Apa Namanya Bagaimana Pertarungan Di Media Sosial Ini Apa Namanya Tampak Apa Namanya Sengit Sekali Dan Mungkin Lebih Sengit Dari Dunia Nyata Dan Emosinya Sangat Dominan Sampai Dibawa Dalam Keseharian Dan Tadi Utarakan Bahwa Sebenarnya Dari Tiga Pasang Itu Memang Pasangan Agus Hari Murti Yang Paling Siap Secara Logistik Untuk Di Media Sosial Dan Harapan Tadi Adalah Sebenarnya Bagaimana Mengarahkan Ini Mas Setri Meninggalkan Pertanyaan Buat Kita Semoga Semoga Bisa Dipertajam Untuk Diskusi Kita Bagaimana Trend Media Sosial Ini Apa Namanya Media Online Dunia Cyber Ini Bisa Membawa Sebuah Transformasi Yang Positif Menjadi Kampanye Yang Efektif Dan Juga Pilkada Menjadi Murah Jadi Tantangan Kita Kedepan Bagaimana Juga Sebenarnya Menarik Dari Mbak Dika Tadi Sebenarnya Tidak Perlu Survei Kami Sudah Lagi Lakukan Survei Dengan Membaca Datanya Mbak Dika Lebih Cukup Tapi Semoga Bisa Sedikit Melihat Sharing Datanya Mbak Dika Lebih Mulai Daripada Kita Mengadakan Survei Saya tahu Harganya Survei Untuk Satu Provinsi Itu Berapa Kalau Mbak Dika Bisa Lebih Murah Karena Lebih Enak Kita Sharing Data Dengan Indonesia Indikator Lebih Efektif Menarik Harga Pilkada Menjadi Murah Karena Biaya Terbesar Dari Pilkada Biaya Kampanye Dan Konsultasi Politik Salah Satunya Survei Politik Nah Itu Yang Menjadi Taktangan Kita Kedepan Untuk Mempertajam Disurus kita Mungkin Ada Pertanyaan Dari Rantakan Media Atau Tamu Saya Pak Hri Dari Kompas Kom Ini Kan Kaitannya Juga Buat Seluruh Pilkada Di Indonesia Tadi Di Hasil Survei Itu Sendiri Banyak Mengerangkan Bahwa Terkait Ahok Sosok Ahok Itu Yang Mengomentari Ternyata Gak Cuma Di Jakarta Tapi Hampir Di Seluruh Wilayah Indonesia Nah Untuk Lebih Rincinya Itu Mengenai Sosok Ahok Atau Mengenai Ahok Dengan Maaf Islahnya Kasusnya Yang Sekarang Berjalan Atau Dengan Apa Yang Mungkin Bisa Lebih Dirinci Sehingga Itu Jadi Satu Islahnya Kok Berfokus Ke Jakarta Padahal Pilkada Itu Saya Jujur Orang Awam Tapi Bagaimana Menjelaskan Kepada Orang Awam Fenomena Seperti Waktu Pilkub DKI 2012 Itu Ada 6 Lembaga Survei Yang Mengatakan Bahwa Fosibowo Itu Menang Tetapi Di Dalam Kenyataannya Pak Jokowi Yang Menang Yang Kedua Juga Pilpres Di Amerika Itu Hampir Kira-kira Tinggal 3-4 Hari Sebelum Pencoblosan Itu Washington Post New York Times CNN Reuters Itu Masih Memenangkan Hillary Kenyataannya Trump Yang Menang Bagaimana Menjelaskan Kepada Orang-orang Awam Terima Kasih Ya Terima Kasih Mas Wantoro Dari Pertanyaan Dari Netizen Yang Ikut Menonton Diskusi Kita Dari Dirga Fandi 17 Jadi Dengan Data Dan Pola Yang Dipaparkan Apakah Ahok Akan Mengalami Kemenangan Pilkada Nanti Semirip Dengan Yang Trump Alami Nah Mbak Tika Ini pertanyaan Untuk Apa namanya Bagaimana Prediksinya Terhadap Pilkada DKI Jadi Menarik Mungkin Mungkin Saya Menambahkan Apakah Penelusuran Dengan Media Intelligence Ini Bisa Mengafirmasi Sebenarnya Sebuah Hasil Survei Atau Sebuah Hasil Survei Yang Dilakukan Secara Apa namanya Langsung Kepada Responden Kineri Mas 4 November Tergeraknya itu Kita Yang Lalu Jadi Anomali Adalah Sesuatu Yang Ya Namanya Juga Anomali Dia Bisa Datang Tanpa Diundang Bergi Tanpa Diantara Terima kasih Ya Terima kasih Waduh PR saya Berat Sekali Ya Jadi Apakah Saya Bisa Meramalkan Ceritanya Dari Gambaran Tadi Itu Oke Jadi Ketika Kita Bicara Tentang Pilkada Itu Kita Bicara Tentang Situasi Yang Sangat Dinamis Jadi Artinya Bahwa Hari Ini Dia Populer Belum Tentu Besok Dia Populer Situasi Politik Itu Bergerak Dari Hari Ke Hari Dan Tepatnya Dari Jam Ke Jam Itu Adalah Pengalaman Kita Jadi Bahkan Ketika Pilpres Di Amerika Kebetulan Saya Reset Waktu Itu Untuk Metro TV Juga Dan Saya Melihat Pada Saat Itu Clinton Memenangkan Bukan Survei Di Tempat Saya Intelligent Media Mengatakan Bahwa Clinton Memiliki Expos Lebih Tinggi Atau Dia Memiliki Potensi Untuk Memenangkan Lebih Tinggi Dibanding Dengan Trump Dan Dalam Kajian Kita Itu Terpatnya 2% Nah Ternyata Situasi Itu Hampir Sama Dengan Survei Yang 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 Di Amerika Dimana Memenangkan Clinton Nah Tetapi Situasi Itu Berubah Ketika Menjelang Hari Pemilihan Jadi Satu hari Menjelang Pilpres Itu Kita Bikin Juga Ini Sebenarnya Ada Datanya Moga Bisa Kelihatan Jadi Nah Ini Adalah Situasi Expos Media Di Amerika Nah Ini kan Kelihatan Bahwa Yang Merah Sama Yang Biru Nah Yang Biru Ini Adalah Clinton Yang Merah Itu Donald Trump Jadi Kalau Menurut Catatan Kita Siapa Yang Menang Dalam Hal Ini Memang Trump Tetapi Trump Itu Menangnya Di Amerika Atau Di Negara Lain Gitu Kan Nah Terus Kemudian Kita Bisa Buka Ini Bagaimana Yang Namanya Politik Itu Sangat Dinamis Dan Situasi Itu Terasa Pada Saat Pilpres Jadi Pada Saat Pilpres Itu Terjadi Pembengkokan Trend Dari Yang Awalnya Dia Udah Mulai Menurun Ke Pak Jokowi Tiba-tiba Naik Di 7 Hari Terakhir Di Pilpres Itu Di Pilpres Indonesia Pada Saat Itu Nah Kemudian Kalau Di Pil Gup 2012 Indonesia Indikator Juga Menyatakan Bahwa Yang Menang Adalah Pak Jokowi Karena Berdasarkan Data Bahwa Seorang Kandidat Yang Mendapat Exposure Lebih Tinggi Dibanding Dengan Kandidat Yang Lain Pilihan Gubernur Terus Saya Lanjutkan Lagi Nah Ini Kita Bisa Lihat Jadi Trump Ngetop Sekali Dia Pemberitaannya Tapi Dia Ngetop Di mana Di Amerika Atau Di negara Lain Dan Ini Kita Bisa Lihat Ini Di Amerika Seperti Ini Di Eropa Diomongin Ini Di Australia Diomongin Jadi Ternyata Dia Ngetop Nggak Cuma Di Sini Tapi Di Luar Tapi Ketika Kita Buka Kemudian Ada Ketika Kita Bicara Trump Wacana Tentang Trump Itu Didominasi Oleh Trump Sendiri Gitu Tapi Ketika Kita Membicarakan Clinton Itu Ternyata Orang Yang Paling Banyak Ngomong Tentang Clinton Itu Bukan Clinton Tetapi Trump Nah Itu Salah Satu Loh Ini Disini Terlihat Gitu Ini Clinton Itu Nomor Satu Trump Nah Jadi Siapa Orang Yang Mampu Menguasai Wacana Maka Dia Berpeluang Untuk Menang Nah Disini Terkonfirmasi Gitu Nah Terus Kemudian Kita Bisa Lihat Lagi Gitu Nah Ini Adalah Exposed Donald Trump Kalau Di Kita Lebih Tinggi 52% Gitu Clinton 48% Gitu Nah Ini Adalah Situasi Bagaimana Clinton Atau Trump Itu Di Berbagai Negara Bagian Itu Kita Sudah Ada Itunya Gitu Nah Apakah Situasi Trump Itu Akan Terjadi Di Indonesia Ada Bedanya Jadi Kalau Trump Itu Banyak Orang Sebel Sama Dia Tapi Ada Beberapa Faktor Juga Satu Tentang Silent Mayority Kedua Adalah Mengenai Bahwa Survei Kenapa Survei Semua Memenangkan Clinton Karena Itu Terkait Dengan Karakter Kalau Kita Bicara Tentang Karakter Orang Orang Dari Partai Demokrat Itu Adalah Orang Yang Dia Enggan Untuk Menyampaikan Sesuatu Yang Menjadi Pilihan Dia Tetapi Ketika Dia Sudah Memilih Dalam Kondisi Apapun Dia Akan Datang Beda Halnya Dengan Orang Demokrat Orang Demokrat Itu Adalah Orang Yang Sangat Terbuka Gitu Gitu Jadi Kalau Dia Ditanya Dia Akan Dengan Jujur Menceritakan Apa Yang Menjadi Pemikiran Dia Nah Tetapi Masalahnya Dari Orang Demokrat Itu Adalah Dia Itu Cuman Bukan Omong Doang Masa Aku Ngomong Doang Kan Gak Enak Tapi Bahwa Masalah Di Clinton Adalah Soal Turn Out Kehadiran Dia Ketika Ada Pil Press Dia Mau datang Apa Enggak Nah Itulah Yang Menjadi Pertanyaan Nah Riset Yang Ada Di Amerika Itu Mengatakan Bahwa Kalau Misalnya Ada Hujan Badai Turun Pasti Yang Menang Adalah Orang Partai Republik Itu Ada Satu Riset Yang Mengatakan Seperti Itu Nah Tetapi Ketika Kita Membedakan Antara Ahok Dan Trump Apakah Situasinya Itu Sama Saya Pikir Situasinya Berbeda Karena Di Clinton Sana Saya Enggak Tau Apakah Soal Ras Rasis Seperti Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Menyentuh Mereka Karena Kalau Ahok Bicaranya Tentang Dia Deframing Sebagai Orang Yang Menista Agama Agama Adalah Sesuatu Yang Menyentuh Mereka Jadi PR Kita Adalah Di Sini Apakah Masyarakat Kita Memberikan Mentoleransi Hal Itu Nah Terkait Juga Dengan Pilkada Dan Juga Isu Yang Ter Ada Ada Dua Hal Yang Pernah Dalam Riset Kita Adalah Bahwa Seorang Yang Dia Itu Di Black Campaign Terkait Dengan Skandal Seks Dan Terkait Dengan Korupsi Itu Ternyata Masyarakat Kita Tidak Peduli Jadi Bahkan Jadi Bahkan Yang terkena Skandal Seks Itu Justru Dia Mendapat Exposinya Lebih Tinggi Jadi Kalau Atau Sejenisnya Atau Korupsi Itu Tidak Tidak Itu Dan Kalau Kita Ingat Di Indonesia Nah Juga Kalau Dulu Ada Kasus Sandiaga Uno Nah Itu Ternyata Popularitas Sandiaga Uno Langsung Naik Sayangnya Waktu Itu Ada Trilisma Jadi Itu Adalah Yang Terjadi Apakah Dia Menang Atau Enggak Nah Ini Adalah Pertanyaan Kita Semua Apakah Aho Akan Menang Karena Agama Adalah Sisu Yang Sensitive Tapi Yang Perlu Kita Lihat Adalah Bahwa Orang Orang Yang Berdemo Ratusan Ribu Orang Itu Juga Kebanyakan Berasal Dari Luar Jakarta Terus Yang Ketiga Masyarakat Jakarta Saya Juga Khawatir Dia Tipenya Kayak Orang Republik Jadi Dia Tidak Mengungkapkan Dia Tidak Mau Melawan Arus Mainstream Nah Itu Kira-kira Siapa Yang Akan Menang Nah Itu Adalah Kuncinya Kita Apakah Masyarakat Kita Mentulensi Atau Nggak Tapi Kalau Dilihat Dari Tiga Syarat Tadi Ahok Berpotensi Untuk Menang Tapi Syarat Ketiga Nah Itu Yang Akan Menentukan Dan Saya Belum Pernah Punya Pengalaman Ini Jadi Mari Kita Lihat Ketiga Adalah Konteks Konteks Itu Sentimen Negatif Jadi Kalau Dalam Pengalaman Kita Sentimen Negatif Apakah Diterima Atau Enggak Biasanya Yang Kalah Beberapa Kasus Di Pilgup Itu Saya Punya Jambi Kemudian Kepri Dan Riau Tiga Tiga Tiganya Itu Dalam Catatan Kita Kenapa Kok Dia Kalah Pada Secara Expos Tinggi Di Antaranya Di Antaranya Itu Beberapa Ucapan Ucapan Yang Dia Itu Bukan Cengeng Tapi Misalnya Saya Didolimi Saya Didolimi Nah Itu Ternyata Sesuatu Yang Membicarakan Itu Dalam Pengalaman Kita Dalam Catatan Saya Seperti Itu Gitu Sudah Terjawab Semua Kan Tadi Yang Tadi Ahok Fenomenal Tadi Anak Oh Ya Jadi Begini Ketika Kita Jadi Kenapa Ahok Fenomenal Itu Sebenarnya Bukan Dari Sekarang Ahok Itu Fenomenal Ahok Itu Sudah Cukup Lama Dalam Kalau Kita Lihat Tadi Mas Di Grafik Itu Kita Bisa Tahu Bahwa Yang Namanya Ahok Itu Popularitas Itu Tidak Sekarang Dia Sudah Lama Kenapa Dia Lama Karena Dia Adalah Tokoh Bicara Spontan Apa Yang Ada Di Dalam Pikirannya Dia Langsung Dikeluarkan Jadi Bukan Sekarang Ahok Itu Di Respon Seperti Ini Dari Dulu Dia Itu Ada Yang Membenci Tapi Banyak Juga Yang Mencintai Bisa Dilihat Di Grafik Tadi Terus Yang Di Media Sosial Nah Ini Adalah Bagaimana Ahok Itu Dari Dulu Memang Sudah Di Respon Cukup Tinggi Puncaknya Memang Di Bulan November Tapi Sebelumnya Dia Sudah Kelihatan Jumlahnya Ratusan Ribu Yang Dari Januari Sekitar 2000 Sampai 3000 200 Ribuan Percakapan Tentang Ahok Itu Sebesar Itu Dan Itu Dengan Banyak Variasi Dan Mungkin Orang Yang Tokoh Yang Dia Punya Banyak Emosi Yang Beragam Di Respon Beragam Itu Mungkin Salah Satunya Adalah Ahok Biasanya Orang Senang Sama Benci Dia Emosinya Sangat Beragam Jadi Dia Fenomenalnya Tidak Cuma Soal Ini Emang Dari Dulu Dia Emang Suka Membuat Sesuatu Yang Sifatnya Kontroversial Begitu Mas Terima kasih Mbak Tika Monggo Langsung Mas Saya Ingin Menjawab Sudah Terjawab Dengan Begitu Jelas Memang Lembaga Survei Jadi Apa Menurut saya Ini adalah Sebagai Catatan Sendiri Buat Kita Dalam Demokrasi Kita Bahwa Pertanggung jawaban Pasti Kita Tidak Pernah Tahu Lembaga Sebuah Survei Itu Dilakukan Dibia Dibia Siapa Kemudian Dia Membawa Kepentingan Siapa Kita Berangkat Jauh Jauh Ketika Pilpres Kita Dihebohkan Oleh Saling Klaim Publik Bingung Dan Menurut saya Memang Ini Catatan Buat Lembaga Survei Buat Apa Harus ada Mekanisme Mengatur 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 Ini Perpanggung jawaban Kepubliknya Bagaimana Ketika salah Anda Harus Dihukum Jadi Tidak Boleh Gratis Dia Main Klaim Menang Ternyata Penyataannya Kalah Artinya Dan Memang Sampai saatnya Belum ada Aturannya Dan Ini Hanya Menjadi Kebijakan Dari Asosiasi Asosiasi pun Terbelah Jadi Menurut saya Menjadi Catatan Dan Menjadi Hal yang penting Karena Ada 101 Pilkada Bisa Jakarta Satu Parameter Dan Sudah Terbukti Juga Memang Kita Lihat Di Jakarta Metodologi Pun Tidak Dijelaskan Secara Secara Transparan Kemudian Jumlah Responden Padahal Itu Sangat Menentukan Jadi Kita Melihat Bahwa Dia Independen Tapi Kita Lihat Dia Foto-foto Dengan Jalan Tertentu Ada Juga Lembaga Yang Mengklaim Dia Tidak Berpihak Tapi Kita Lihat Pengurusnya Atau Adalah Orang-orang Yang Sangat Dekat Dan Selalu Mengkampanyekan Jalan Tertentu Jadi Publik Membuat Dia Bingung Dan Ini Menjadi Catatan Yang Penting Itu Mungkin Terima 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 Setri Rekan-rekan Sudah Waktunya Ini Saya Harus Menutup Di Sisi Kita Luar Biasa Jadi Kita Banyak Belajar Soal Demokrasi Kita Hari Ini Yang Sebenarnya Demokrasi Kalau Saya Bisa Sebut Demokrasi Dalam Genggaman Bagian Dari Kita Bawa Karena Memang Kita Bisa Menyalurkan Aspirasi Dan Berpartipasi Lewat Gadget Smartphone Yang Kita Pegang Dan Itu Sebenarnya Memberi Warna Dari Dunia Cyber Dunia Media Sosial Rekan-rekan Satu Hal Yang Paling Menarik Dari Kita Yang Pertama Adalah Demokrasi Kita Kedepan Mestinya Harus Belajar Banyak Dari Fenomena Dunia Cyber Dunia Maya Dunia Media Sosial Ini Bagaimana Kita Mampu Belajar Banyak Soal Apa Namanya Mentransformasi Bentuk Partisipasi Publik Dari Partisipasi Yang Katakanlah Aktif Menggunakan Gadget Katakanlah Partisipasi Yang Hanya Bersuara Di media Sosial Menjadi Sebuah Partisipasi Yang aktif Dalam Sebuah Pemilihan Itu Yang Menjadi Menarik Yang kedua Bagaimana Media Sosial Media Media New Media Yang Bisa Lebih Konstruktif Untuk Demokrasi Kita Kampanye Menjadi Lebih Murah Pilkada Menjadi Lebih Murah Sehingga Apa Namanya Tujuan Dari Demokrasi Untuk Apa Namanya Mendekatkan Pelayanan Publik Pada Rakyat Memilih Pemimpin Publik Yang Baik Itu Menjadi Tercapai Yang Yang Poin Ketiga Adalah Sebenarnya Media Sosial Apa Perang Cyber Dan Dunia Dalangan Perang Surve Segala Macem Menjadi Catatan Menarik Di Tengah Kita Yang Sedang Belajar Atakanlah Mendewasakan Diri Dalam Proses Demokrasi Bagaimana Konsolidasi Demokrasi Kita Juga Berlangsung Sejalan Seiring Dengan Proses Konsolidasi Kita Dengan New Media Yang Sedang Sekarang Menjadi Arus Utama Yaitu Media Sosial Media Dunia Cyber Dunia Maya Yang Sedikit Banyak Sudah Masuk Kedalam Ruang Private Sekaligus Ruang Kita Ruang Publik Kita Dan Mari Kita Bersama Merawat Ruang Publik Dimana Demokrasi Wacana Demokrasi Kita Bangun Bersama Dan Kita Berharap Apa Namanya New Media Ini Bisa Kita Optimalkan Untuk Mendung Penyelenggaraan Dan Pemantauan Kita Di 101 Pilkada Yang Berlangsung Dalam Tahun Depan 2017 Kita Tidak Ingin Bahwa Apa Namanya Kicau Kacau Meminjam Judulnya Tempo Kicau Kacau Di Dunia Maya Itu Menjadi Kekacauan Yang Merusak Relasi Langsung Kita Orang Perorang Sehingga Kita Menjadi Masyarakat Yang Kemudian Jadi Destruktif Salih Mencurigai Penuh Kecurigaan Menyebab Pemencian Karena Kita Tidak Ingin Itu Merusak Kebersamaan Kita Terutama Menghancurkan Demokrasi Yang Sudah Kita Bangun Supaya Di Tahun Ke 18 Ini Semakin Kuat Topik Hari Ini 101 Pilkada 2017 Perang Cyber Dan Perang Survei Terima Kasih Untuk Para Narasumber Yang Sudah Sangat Memperkaya Di Sisi Kita Yang Pertama Mas Setri Terima Mas Setri Semoga Tidak Kapok Untuk Kita Undang Lagi Mencerahkan Publik Kepada Sisi Kita Yang Kedua Mbak Rustika Hilambang Mbak Tika Terima Kasih Sudah Apa Namanya Data-data Dari Indonesia Indikator Sangat Mencerahkan Dan Membuka Mata Kita Bahwa Apa Namanya Kita Semua Berkontribusi Dalam Membangun Demokrasi Kita Lalu Mas Bekti Walu Terima kasih Mas Bekti Dengan Persi Persi Mencoba Mencoba Menggrab Informasi Informasi Sudah Kita Dapatkan Dan Terima Kasih Kepada Rekan-rekan Media Terutama Yang Sudah Hadir Tamu Undangan Yang Sudah Ikut Aktif Di Diskusi Kita Pada Sudah Hari Ini Dan Kita Berharap Yang Kita Bicarakan Itu Karena Kita Sebarluaskan Ke Publik Juga Mencerahkan Kita Bersama Dan Kita Berharap Besok Matahari Masih terbit Dari Ufuk Timur Dan Tenggelam Dari Ufuk Barat Dan Kita Tetap Setia Mencintai Indonesia Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore